Cetah di lautan Paus Pilot Paus Pilot ditemukan secara global di lautan tropis, dan beriklim sedang. Mereka adalah salah satu dari dua spesies Paus Pilot, bersama dengan Paus Pilot bersirip panjang. Kedua spesies ini sedikit berbeda dalam ukuran, ciri, warna, dan pola di laut sangat sulit membedakan kedua spesies tersebut. Paus Pilot sirip pendek berumur panjang, lambat berproduksi, dan sangat sosial. Mereka hidup dalam kelompok stabil yang terdiri dari 15 hingga 30 hewan yang terdiri dari kerabat dekan, dan cenderung hidup dalam populasi lokal, meskipun beberapa populasi memiliki wilayah jelajah yang lebih luas. Makanan Paus Pilot Terutama terdiri dari cumi-cumi dan sedikit tikan. Paus Pilot umumnya ditemukan di sepanjang pantai dekat landas kontinek, meskipun beberapa populasi ditemukan menyebar ke lingkungan laut dalam dan terbuka seperti di samudara pasifik tropis bagian timur. Paus Pilot seringkali ditemukan terdampar secara masam karena alasan yang masih belum jelas. Paus Pilot memiliki kepala melon yang bulat, sirip punggungnya terletak jauh ke depan, pada tubuhnya, dan mempunyai pangkal yang relatif tajam. Tubuhnya berwarna hitam, atau coklat tua, dengan pelana besar berwarna abu-abu di belakang sirip punggung. Paus Pilot terutama memakan cumi-cumi, tetapi, mereka juga dapat memakan gurita dan ikat. Semuanya berasal dari perairan dengan kedalaman sedang yaitu seribu kaki, atau lebih. Saat mereka berpergial dan mencari makan, kelompok Paus Pilot dapat menyebar di area seluas setengah mil. Paus Pilot sirip benda sering muncul dalam kelompok yang terdiri dari 25 hingga 50 ekor. Jantan memiliki lebih dari satu pasangan. Biasanya satu kelompok memiliki satu jantan dewasa untuk setiap delapan betina dewasa. Jantan umumnya meninggalkan kelompok kelahirannya, sementara betina mungkin tinggal di kelompok kelahirannya seumur hidup. Mereka dikenal sebagai cetah lauk dalam, karena penyelamannya yang dalam dan berkecepatan tinggi untuk mengejar dan menangkap cumi-cumi besar. Paus Pilot lebih mendukai perairan tropis dan beriklim sedang. Mereka dapat ditemukan pada jarak yang berbeda-beda dari pantai tetapi biasanya lebih mendukai perairan yang lebih dalam. Daerah dengan kepadatan cumi-cumi yang tinggi, merupakan habitat utama mereka mencari makan. Terima kasih karena sudah menonton.